BAB 41, KAU TAKUT ATAU TIDAK Penerjemah, kau seditor, hites. Semua orang membagi dan menghabiskan daging binatang itu dengan cepat. Seniman bela diri menghabiskan banyak energi, jadi bahkan seorang gadis seperti Han Meng hanya merasa kenyang setelah memakan seluruh kaki belakangnya. Ayo pergi, hari sudah mulai malam. Kuharap kita bisa sampai ke dinasti Yan Agung sebelum matahari terbenam. Lin Fan bangkit sambil berkata, Baiklah, senior. Zhang Hao Tian mengangguk. Semua orang tetap diam selama makan, dan dia bersikap waspada terhadap Lin Fan. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu karena dia yakin semakin banyak dia bertanya, semakin berbahaya jadinya. Saat mereka pergi, Zhang Tian Hao menyuruh Han Meng mengikutinya dari belakang, tidak membiarkannya mendekat. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, dia bisa mengulur waktu agar Han Meng mengbisa melarikan diri. Dalam perjalanan, yang lain juga sengaja mempercepat langkah mereka, ingin mencapai dinasti Yan Agung secepat mungkin. Tidak ada yang senang dengan kemunculan guru misterius itu. Orang akan berpikir bahwa dengan munculnya seorang master, seseorang mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi bagi mereka, mempertahankan hidup saja sudah cukup baik. Banyak orang telah meninggal di dalam hutan ini, semuanya menjadi pelajaran yang penuh darah. Lin Fan menyadari semua orang sengaja menjauhkan mereka darinya, tetapi dia tidak keberatan. Selama dia bisa sampai ke dinasti Yan Agung, dia baik-baik saja dan tidak ada yang penting. Seniman bela diri biasa tidak bisa lagi memberikan pengalaman untuk dua keterampilannya memutar langit dan bumi dan harimau hitam mencuri hati. Terutama harimau hitam mencuri hati, bahkan periselestial Niemantian tidak bisa memberikan pengalaman lebih, apalagi yang lain. Mungkinkah harimau hitam mencuri hati lebih maju daripada memutar langit dan bumi? Berhenti, tepat ketika Lin Fan dan yang lainnya melewati jalan setapak yang memiliki tebing di kedua sisinya, sekelompok orang tak dikenal mengelilingi mereka dari depan dan belakang. Serahkan semua harta benda kalian, tinggalkan para wanita, lalu semua orang bisa pergi. Seorang pria yang mengenakan baju besi hitam berjalan keluar dengan mengancam sambil membawa bilah harimau besar. Pria itu botak dan memiliki bekas luka besar yang membentang dari dahi hingga kedagunya. Pedang besar di tangannya berwarna putih dan bermata hitam, dan ukiran harimau di gagangnya tampak ganas. Ekspresi Zhang Tianhao berubah saat melihat pria dengan pedang besar. Pedang harimau Ku Xiangge. He he, mata yang bagus. Ku Xiangge mengayunkan pedangnya, mengirimkan getaran ke udara. Mata yang bagus, sekarang tinggalkan harta bendamu, tinggalkan wanita-wanita itu, dan pergilah. Ku Xiangge, kita berdua adalah siswa dari Sekolah Langit Surga. Zhang Tianhao mengenal Ku Xiangge, seorang bandit terkenal dari dinasti Yan Agung dan aib Sekolah Langit Surga. Berhenti bicara omong kosong, Ku Xiangge sangat marah. Dia mengayunkan pedangnya, melepaskan energi ke arah Zhang Tianhao dan yang lainnya. Mereka menjadi takut dan berkeringat dingin saat melihat energi yang dilepaskan. Mereka ingin memblokir energi itu dengan pedangnya, tetapi keganasan energi itu memancarkan kekuatan yang tak tertahankan. Ku Xiangge, beraninya kau. Zhang Tianhao terkejut. Dia tidak mengira Ku Xiangge akan benar-benar menyerang. Ku Xiangge adalah mantan murid Sekolah Langit Surga, tetapi setelah menerima perlakuan tidak adil, dia keluar dari sekolah dan menjadi pemimpin kelompok bandit. Banyak ahli Sekolah Langit Surga ingin melenyapkan aib ini, tetapi karena Ku Xiangge bersembunyi dengan baik, dia sulit ditemukan. Jadi tidak terjadi apa-apa. Tetapi sekarang, hantaman energi dari pedangnya adalah sesuatu, yang bahkan Zhang Tianhao pikir dia tidak akan bisa menahannya. Tepat saat Zhang Tianhao bersiap untuk bertarung sampai mati, dia kemudian menyadari sebuah tangan biasa telah terulur dan memblokir energi dari pedang itu. Mata Zhang Tianhao hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin? Lin Fan melihat ke arah Ku Xiangge, level 4 pasca Surgaui. Basis kultivasinya cukup rata-rata, lebih tinggi satu level darinya, tetapi Lin Fan merasa orang itu hanya membuang-buang waktu. Senior, dia pikir dia akan mati, tetapi sekarang dia menatap Lin Fan dengan penuh rasa terima kasih. Jika Lin Fan tidak ikut campur, dia pasti sudah lama mati karena energi dari bilah pedang itu. Keterampilan pedang Ku Xiangge level 4 pasca Surgaui itu sangat hebat. Bahkan orang-orang dengan basis kultivasi yang sama seperti dia tidak akan mampu menahan energi itu dengan tangan mereka terlalu lama. Siapa kamu? Ku Xiangge melihat ke arah Lin Fan. Dia telah melihat Zhang Tianhao memasuki hutan dengan kelompok yang terdiri dari 8 orang, tetapi sekarang ada 1 orang tambahan. Apa yang sedang terjadi? Lin Fan melirik ke arah Ku Xiangge, pikirannya kacau, lalu sebuah ide muncul di benaknya. Dia melihat ke arah Zhang Tianhao, kalian pergi saja tanpa aku. Aku akan menyusul nanti. Lin Fan tidak ingin Zhang Tianhao dan kelompoknya tetap tinggal. Kalau tidak, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Senior, kamu. Zhang Tianhao menatap Lin Fan dengan penuh rasa bersalah. Sebelumnya dia curiga pada orang ini, tetapi sekarang orang itu ingin mereka pergi terlebih dahulu dan berencana tinggal di sini sendirian untuk menghadapi para bandit. Sebagai senior, tentu saja aku akan membiarkan junior pergi terlebih dahulu. Ini adalah gayaku yang biasa. Lin Fan dengan tegas mengatakan ini sambil menyilangkan lengannya di belakang punggungnya. Pada saat ini langit mulai cerah. Semua kekotoran disingkirkan oleh kata-kata Lin Fan yang benar dan agung. Bahkan Han Mengmeng, yang sebelumnya menyimpan dendam terhadap Lin Fan, sekarang menatapnya dengan penuh kekaguman. Kata-kata senior ini telah menyentuh hatinya. Di mata Han Mengmeng, sosok senior itu telah menjadi tinggi dan perkasa. Sinar cahaya menyinarinya sampai-sampai dia hampir tidak bisa membuka matanya. Senior, maafkan aku. Aku masih meragukanmu sebelumnya. Zhang Tianhao berkata dengan nada meminta maaf. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu. Tidak masalah. Sebagai seorang senior, jika aku bahkan tidak memiliki hati yang pemaaf, maka aku tidak pantas menjadi seniormu. Pergilah, aku akan segera menyusul. Lin Fan berkata dengan jelas. Ya, ayo pergi. Zhang Tianhao tidak ragu-ragu dan segera pergi bersama semua orang. Ku Siangge ingin mengejar, tetapi setelah melihat orang misterius itu berdiri tanpa bergerak, dia menahan napas, tidak berani bergerak. Ketika Zhang Tianhao dan yang lainnya pergi, Lin Fan kemudian melihat ke arah Ku Siangge dan tersenyum, baiklah, ku rasa aku juga akan pergi sekarang. Ku Siangge membeku, lalu kembali sadar, bajingan, beraninya kau menipuku, makan ini. Teknik lima pedang harimau, Ku Siangge meraung marah. Ia melompat saat ayunan pedangnya yang keras merobek udara dengan suara bergerak. Lin Fan menyipitkan satu matanya. Jarinya yang telah kehilangan keperawanannya langsung aktif, menjentikan tangan Ku Siangge yang memegang pedang lebar. Wajah Ku Siangge berubah menjadi beberapa reaksi yang berbeda, perasaan mati rasa dan mabuk namun pada saat yang sama perasaan senang. Rasa sakit yang tajam menjalar ke telapak tangannya dan tangannya mengendur, membiarkan pedang lebar itu jatuh ke tangan Lin Fan. Lin Fan langsung menendang dan Ku Siangge jatuh ke tanah. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Para antek di sekitarnya segera. Maju, Ku Siangge melambaikan tangannya, menahan rasa sakit saat ia berdiri. Yah, sepertinya jika aku tidak mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya, Anda tidak akan tahu siapa sebenarnya aku. Lin Fan melihat ke arah Ku Siangge dan mulai mencibir. Apa yang kamu tertawakan? Hati Ku Siangge terbakar amarah saat melihat pihak lain menertawakannya, dorongan untuk mengiris dan mencabik-cabik pihak lain muncul dengan cepat dalam dirinya. Apa yang aku tertawakan? Aku tertawa tentang bagaimana kalian semua akan berlutut dan menyerah pada yang mulia. Lin Fan raung, mengangkat pedang lebar dan mengayunkannya ke tubuhnya sendiri. Ku Siangge membeku, percaya bahwa pihak lain itu gila. Orang itu mencoba bunuh diri. Pedang harimau miliknya adalah senjata tingkat atas yang hampir menjadi senjata legendaris, sama sekali tidak terkalahkan. Banyak master telah menjadi mangsa pedangnya. Namun sedetik kemudian, Ku Siangge dan kelompoknya menjadi tercengang. Pedang itu hancur menjadi tiga bagian saat menyentuh tubuh Lin Fan. Pedangku, Ku Siangge menatap tercengang pada pedang harimau yang hancur di tanah. Jika kau tidak ingin mati, berlututlah dan menyerahlah kepada yang mulia sekarang. Jika tidak, kalian semua akan menemui akhir yang sama seperti pedang harimau ini. Lin Fan mengatur napasnya dan berteriak. Menurutnya, menebas mereka semua adalah masalah yang merepotkan. Dia akan menebas dirinya sendiri dan kemudian melihat apakah mereka akan menyerah atau tidak. Ku Siangge kembali sadar. Orang di depannya sangat kuat, luar biasa kuat. Pedang harimau bukanlah senjata biasa. Tubuh manusia tidak mungkin bisa menahan kekuatannya, apalagi menghancurkannya. Senior, kasihanilah. Ku Siangge menyerah saat itu dan berlutut di tanah. Orang-orang lemah lainnya kemudian mengikuti jejak Ku Siangge. Ku Siangge adalah orang yang berwawasan luas. Dia tidak menyangka ada orang yang begitu kejam di dunia ini yang benar-benar menebas dirinya sendiri dan menghancurkan pedang harimaunya. Lin Fan tersenyum saat ini. Senyumnya sangat cemerlambap. 42, eksperimen yang luar biasa. Penerjemah, kawas editor, hites. Senior, apa yang kau lakukan? Ku Siangge ingin menangis. Tindakan orang ini sungguh aneh. Dia membawa mereka ke hutan lalu mengikat mereka ke pohon menggunakan tanaman merambat. Jangan bicara lagi, ini akan segera berakhir. Lin Fan mengarahkan para antek yang tersisa untuk mencari pohon sendiri dan berdiri di sana tanpa bergerak. Karena bos mereka telah diikat, mereka tidak berani menentangnya. Jadi mereka hanya bisa memohon belas kasihan. Ku Siangge telah menjadi bandit selama beberapa waktu sekarang. Dia sinis dan tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dalam situasi berbahaya. Pedang harimau miliknya bukanlah senjata biasa, meskipun tidak sebanding dengan senjata legendaris, itu tetap saja senjata tingkat atas. Dia telah mencurinya dari seorang guru dari sekolah langit surga. Itu tetap senjata kelas atas yang kuat. Tapi sekarang, pedang harimau tingkat atas telah dihancurkan oleh orang ini hanya dengan tubuhnya, dan itu pun tanpa cedera. Ini membuat Ku Siangge terdiam. Orang di depan mereka adalah seorang ahli. Melarikan diri dari tangan seorang majikan hanyalah mimpi yang bodoh. Senior, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Ku Siangge memohon. Tindakan aneh orang ini membuatnya takut dan meninggalkan perasaan tidak enak. Apa yang sebenarnya dia rencanakan dengan mengikat kami ke pohon? Selain itu, senyum mengerikan orang itu membuat Ku Siangge gemetar ketakutan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku hanya ingin kau bekerja sama. Setelah semua bandit diikat, Lin Fan menepis tangannya dengan puas. Senior, aku akan bekerja sama. Ku Siangge buru-buru berkata, karena sudah seperti ini, dia sekarang bergantung pada orang ini. Tidak ada yang penting selama mereka bisa bertahan hidup. Aku katakan, berapa banyak aset yang kalian semua miliki. Kalian bandit tampaknya cukup cakep, jadi kalian pasti telah mencuri banyak barang. Lin Fan melirik Ku Siangge, lalu melangkah maju dan mulai memeriksa dirinya sendiri, bahkan tidak repot-repot menunggu tanggapan. Apa ini? Hanya uang sebanyak ini. Lin Fan telah menemukan sejumlah uang di tubuh Ku Siangge, tetapi tidak ada yang lain. Seorang bandit pasca surgawi tingkat 4, setidaknya cobalah untuk hidup sesuai dengan levelnya. Senior, saya benar-benar tidak punya. Saya seorang bandit, tetapi ini adalah pertama kalinya kita pergi dalam beberapa bulan terakhir ini. Saya dicari oleh sekolah langit surga, jadi saya tidak berani keluar. Kata Ku Siangge, Lin Fan menatap Ku Siangge dengan jengkel dan menggelengkan kepalanya. Berusaha menjadi bandit seperti ini, sungguh memalukan. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengantongi perak, lalu menatap Ku Siangge dengan saksama. Ku Siangge menjadi gugup saat Lin Fan mengamatinya, takut membuat orang itu kesal dan membuat dirinya terbunuh. Saya ingin bertanya, jawablah dengan jujur. Menurut Anda, pria lebih baik atau wanita lebih baik? Lin Fan ingin menguji Twisting Heaven and Earth dan Black Tiger Stealth Heart. Setelah Twisting Heaven and Earth ditingkatkan, dia masih belum menggunakannya dan tidak tahu efeknya. Namun, sekarang, kesempatan yang sempurna telah tiba. Seorang subjek uji telah mengirimkan dirinya sendiri, jadi Lin Fan ingin bereksperimen. Namun, meskipun demikian, Lin Fan adalah orang yang profesional. Sebelum bereksperimen, tentu saja dia akan meminta pendapat orang tersebut terlebih dahulu. Ku Siangge terdiam, tidak mengerti mengapa pertanyaan ini diajukan. Dia kemudian memikirkannya dan menganalisis situasi saat ini. Mengapa senior menanyakan pertanyaan ini? Apa artinya? Di dunia ini, yang kuat memakan yang lemah, wanita menjadi kuat atau menjadi mangsa pria. Namun, Ku Siangge tidak dapat mengatakan ini karena dia melihat cahaya di mata senior ini. Senior, menurutku pria dan wanita setara di dunia ini karena, menurutku, pria dan wanita sama-sama baik. Ku Siangge berkata bertentangan dengan pikirannya yang sebenarnya. Karena Ku Siangge selalu memperlakukan wanita sebagai mainan dan tidak pernah benar-benar menilai mereka dengan benar. Namun, dia hanya bisa menanggapi seperti ini dan berharap kata-katanya dapat menyentuh hati senior ini. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan dari senior ini, mungkin dia bisa lolos tanpa cedera. Saat Ku Siangge melihat senior itu terus menganggupkan kepalanya, hatinya melonjak kegirangan. Sepertinya kata-katanya telah disetujui oleh senior itu, sungguh melegakan. Bagus, wajah Lin Fan berseri-seri. Lumayan, lumayan, dia kemudian melihat para antek di sekitarnya dan bertanya, apa pendapat kalian semua? Setelah melihat kata-kata bos membuat senior itu sebahagia ini, mereka tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi dan semua mulai menganggupkan kepala dengan marah. Kami juga berpikir begitu. Ya, pria dan wanita itu baik. Ah, aku bahkan membenci diriku sendiri karena bukan wanita. Lin Fan menganggup puas. Awalnya dia mengira orang-orang ini akan enggan, tetapi setelah melihat mereka menganggupkan kepala tanda setuju, hatinya tidak merasa bersalah. Baiklah, kalau begitu, aku akan memenuhi semua keinginan kalian. Senior, ekspresi kusiangge berubah karena mata senior itu menjadi sangat tajam. Memutar langit dan bumi. Lin Fan tidak tahu apa efek dari memutar langit dan bumi, tetapi menurut deskripsi Yin dan yang akan terbalik, mungkin pria juga akan berubah menjadi wanita. Ketika tangan Lin Fan terulur, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu sedikit berbeda. Sebuah ide yang tidak dapat dijelaskan tertanam di tangannya sendiri seolah-olah itu mengubah aturan langit dan bumi. Ding, selamat atas pengalaman, memutar langit dan bumi, plus seratus. Lin Fan tahu bahwa level 4 pasca surgawi tidak akan memberikan banyak pengalaman, tetapi dia tidak berpikir itu akan memberikan seratus pengalaman. Namun kali ini, Lin Fan tiba-tiba menyadari wajah kusiangge yang ganas perlahan berubah. Wajah yang sebelumnya ganas menjadi lemah, dan bahkan jakunnya mulai menyusut. Memutar langit dan bumi, Lin Fan kemudian menyerang sekali lagi, dan pengalamannya meningkat seratus lagi. Lin Fan kemudian menyadari penampilan kusiangge yang sebelumnya melemah mulai berubah lagi, tetapi kali ini, penampilannya telah kembali normal. Lin Fan membeku saat melihat ini, apakah mungkin aku juga bisa mengubahnya kembali. Untuk memastikan kesimpulannya, Lin Fan menyerang beberapa kali lagi, tetapi setiap serangan disertai dengan teriakan kusiangge. Setelah banyak tes, Lin Fan yakin, memutar langit dan bumi dapat mengubah yin dan yang, sehingga mengubah jenis kelamin seseorang. Lin Fan mendesah. Secara substantif, memutar langit dan bumi agak mengecewakan, karena kerusakannya tidak seberapa dibandingkan dengan monyet mencuri persik. Senior, apa yang kau lakukan padaku? Tanyaku siangge dengan wajah pucat. Lin Fan menggelengkan wajahnya, tidak ada, hanya mencoba gerakan. Baiklah, selanjutnya adalah Black Tiger Stealth Heart. Saat ini, Zhang Tianhao dan kelompoknya telah lama lolos dari zona bahaya dan berhenti terengah-engah. Senior, apakah dia akan baik-baik saja? Seharusnya baik-baik saja, senior tampak percaya diri. Zhang Tianhao berkata dengan percaya diri, Saudara Zhang, mari kita tunggu senior di sini, kata Han Mengmeng. Baiklah, Zhang Tianhao mengangguk. Mereka tidak punya pilihan lain selain berharap senior akan baik-baik saja. Hei lihat, ini senior. Zhang Tianhao, Han Mangmang, dan yang lainnya menoleh, ekspresi mereka gembira saat mereka segera maju. Senior, apakah kau baik-baik saja? Lin Fan berjalan perlahan, pikirannya masih tertuju pada eksperimen. Dia telah menemukan bahwa penggunaan Twisting Heaven and Earth dan Black Tiger Stealth Heart sama-sama aneh. Lin Fan menyimpulkan bahwa Black Tiger Stealth Heart dapat menyebabkan dada seseorang membengkak, tetapi dia tidak tahu seperti apa jadinya jika ditingkatkan. Setelah mendengar suara Zhang Tianhao dan yang lainnya, Lin Fan mengangkat kepalanya sambil tersenyum, aku baik-baik saja, ayo pergi. Melihat senior itu tidak menyebutkan ku siang ge dan kelompoknya, Zhang Tianhao tidak melanjutkan topik itu. Mereka berangkat menuju dinasti Yan Agung dengan damai, hendak mencapainya akhirnya dengan kecepatan mereka yang meningkat saat ini bab 43, kali ini aku benar-benar menggali kuburku sendiri. Penerjemah, kaos editor, hites, jumlah orang yang lewat semakin banyak, jadi Lin Fan tahu mereka sudah mendekati dinasti Yan Agung. Dinasti Yan Agung adalah pengikut sekte Saint-Devil dan berada dalam yurisdiksi sekte tersebut. Mereka akan memberikan upeti setiap tahun untuk mengisi kembali konsumsi internal sekte Saint-Devil. Dinasti Yan Agung dulunya juga merupakan penguasa yang hebat, terdiri dari banyak orang yang kuat dan berbakat. Bahkan dinasti cabang lainnya juga memiliki periode kekuasaan mereka. Namun dengan munculnya sekte yang kuat, banyak dinasti mulai menurun. Dengan demikian, banyak dinasti mulai tunduk pada sekte untuk mencari perlindungan. Bagi sekte manapun, ini dianggap sebagai hal yang baik. Setidaknya mereka tidak akan kekurangan pengikut. Sepanjang jalan, Lin Fan memperoleh beberapa informasi dari Zhang Tianhao dan kelompoknya. Mereka adalah siswa sekolah langit surga. Mereka telah membentuk kelompok kali ini untuk berburu monster. Tidak peduli monster apapun itu, basis kultifasi terendah mereka akan tetap berada di tahap pasca surgawi, jadi manusia tidak akan mampu bersaing dengan mereka secara normal. Namun untungnya, manusia memiliki kemauan yang kuat untuk belajar, sehingga banyak orang berbakat juga akan muncul. Sekolah langit surga adalah satu-satunya sekolah dalam dinasti Yan Agung. Di dalamnya ada banyak manusia biasa dan jenius, tetapi dibandingkan dengan sekte Saint Devil, kekuatan mereka masih kurang. Sekolah itu dibentuk oleh sekelompok orang kuat yang berasal dari dinasti Yan Agung. Meskipun tidak ada bandingannya dengan sekte-sekte lainnya, itu tetap merupakan tempat yang tidak bisa diremehkan. Senior, ini adalah ibu kota dinasti Yan Agung. Bagaimana kalau kembali ke sekolah langit surga bersama kami? Guru kami pasti ingin bertemu dengan seorang master seperti senior. Zhang Tianhao berkata dengan penuh harap. Zhang Tianhao berharap dia bisa merayu senior itu ke sekolah langit surga. Aku akan bertemu kalian semua lagi di masa depan jika takdir kita bertemu. Terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Aku, Lin Fan, sangat berterima kasih. Lin Fan menggenggam kedua tangannya, bersiap untuk berpisah. Senior Lin rendah hati. Jika bukan karena bantuan senior Lin kali ini, kami mungkin tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Kata Zhang Tianhao. Lin Fan kemudian membawa pedang yang telah dibuatnya sebelumnya. Saya minta maaf karena telah menghancurkan pedangmu sebelumnya. Saya akan memberikanmu pedang tingkat menengah ini sebagai kompensasi. Han Mengmeng agak enggan saat melihat senior itu hendak pergi. Tetapi ketika dia melihat senior itu mengeluarkan pedang tingkat menengah dan memberikannya pada dirinya sendiri, dia senang sekaligus terkejut. Terima kasih, senior. Han Mengmeng gembira, lalu menerima pedang itu sebagai ucapan terima kasih. Mengmeng, bagaimana mungkin kau menerima senjata semahal itu? Zhang Tianhao berkata dengan tegas. Senjata kelas menengah sudah menjadi senjata yang sangat berharga bagi mereka. Senior memberikannya kepadaku, tentu saja, aku akan menerimanya. Kalau tidak, bukankah itu tidak sopan kepada senior? Han Mengmeng berkata sambil memeluk pedang itu dengan gembira. Tidak masalah, itu hanya pedang kelas menengah biasa. Tidak ada yang berharga. Lin Fan tersenyum ringan sambil melambaikan tangan dengan acuh-ta'acuh. Pedang harimau kelas atas milikku siang G telah hancur menjadi tiga bagian. Lin Fan telah mengambilnya dan menempanya kembali menjadi tiga pedang kelas menengah, salah satunya adalah kompensasinya. Terima kasih senior Lin. Zhang Tianhao berkata dengan rasa terima kasih. Seperti yang diharapkan dari senior, sudut pandangnya terhadap berbagai hal berbeda. Pedang kelas menengah diperlakukan sebagai kompensasi belaka. Lin Fan kemudian berpisah dengan kelompok Zhang Tianhao dan menuju ke kota sambil berjalan ke arah timur. Lin Fan tidak terbiasa dengan dinasti Yan Agung, jadi dia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin melihat seperti apa dinasti Yan Agung. Namun, Lin Fan tidak patah semangat dengan penjelajahan acak ini, dan penuh energi, jadi ini dinasti Yan Agung. Melihat para senior memudar kembali, kelompok Zhang Tianhao kemudian kembali pada diri mereka sendiri. Aku ingin tahu kapan kita bisa bertemu senior lagi. Zhang Tianhao belum lama mengenal Lin Fan tetapi masih terpengaruh oleh sikap lurus Lin Fan. Kakak senior Han beruntung bisa menerima pedang tingkat menengah milik senior. Apa nama yang akan diberikan kakak senior untuknya? Yang lain menatap dengan iri pada pedang di tangan Han Mengmeng. Han Mengmeng memeluk pedang itu seolah-olah dia sedang memegang harta yang berharga. Tersenyum dengan gembira, Aku ingin menjadi benar dan mengagumkan seperti senior, jadi aku akan menyebutnya pedang kebenaran. Saat ini di hutan, kelompok Kusiang G tidak sadarkan diri di tanah. Seekor elang terbang di dekatnya di langit seolah-olah memeriksa untuk melihat apakah mangsanya sudah mati. Hem, Kusiang G mulai bergerak, lalu membuka matanya, ekspresinya berubah. Aku tidak mati. Kusiang G mengamati sekelilingnya, menyadari bahwa dia masih di tempat yang sama. Namun setelah mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Suaraku, bagaimana? Tajam, rendah, dan lembut? Apakah ini suaranya? Kusiang G kemudian merasakan wajahnya sendiri. Kulitnya yang kasar sebelumnya kini menjadi sangat halus. Jari-jarinya gemetar saat dia menyentuh tenggorokannya. Datar, datar. Dimana jakunku, apa yang terjadi? Dahi Kusiang G mulai berkeringat saat gelombang ketakutan melanda dirinya. Pada saat itu, Kusiang G merasakan perasaan aneh di selangkangannya, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Mungkin, Kusiang G tidak percaya, tetapi masih menahan rasa takut di hatinya dan membuka celananya. Tetapi setelah melihatnya, Amara melanda dirinya dan dia memuntahkan darah. Hilang, hilang, bagaimana bisa hilang, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu melihat seseorang berpakaian hitam lewat di sini? Pada saat ini, Kusiang G yang panik mendengar suara di sebelahnya dan berteriak dengan marah, enyahlah. Tetapi pada saat itu, dengungan dingin terdengar. Kusiang G tiba-tiba terkejut. Semburan darah menyembur keluar, dan wajahnya memucat. Kusiang G melihat seseorang berpakaian hitam lalu melayang turun dari langit. Wajahnya tidak terlihat, tetapi dia bisa tahu orang ini sangat berbahaya. Senior, aku Kusiang G ingin berbicara. Tetapi kemudian orang berpakaian hitam itu tersentak, dan tubuh Kusiang G kemudian melayang tanpa sadar di depan orang berpakaian hitam itu. Senior kasihanilah, Kusiang G saat ini merasa ingin mati. Mengapa setiap orang yang ditemuinya bahkan lebih gila dari yang sebelumnya? Dia adalah seorang poskelestial level 4 yang kuat, namun dia ditangkap seperti seekor semut oleh orang ini. Tubuh Yin dan Yang, tubuh yang hanya muncul setiap seribu tahun. Untuk ditemukan oleh Ku, Zhong Hentian, haha, orang berpakaian hitam itu berteriak keras ke surga. Pusaran debu dan batu mulai naik saat momentum yang melonjak melesat ke langit, memperlihatkan kegembiraan yang luar biasa. Senior, Kusiang G membasahi dirinya sendiri karena takut. Orang ini jelas seorang maniak. Tubuh Yin dan Yang macam apa ini, biarkan aku pergi. Sepertinya aku tidak datang tanpa hasil karena aku menemukan tubuh yang sangat jahat. Kalau begitu, sebaiknya aku membawanya bersamaku. Sedangkan untuk semut-semut lainnya, sebaiknya aku hancurkan mereka menjadi abu. Zhong Hentian mengabaikan Kusiang G, berbicara sendiri. Namun tepat ketika Zhong Hentian bersiap untuk melenyapkan antek-antek Kusiang G, dia menjadi sangat tercengang. Satu, dua, delapan, dua puluh empat. Bagaimana ini mungkin? Dua puluh empat tubuh Yin dan Yang, bagaimana mungkin? Zhong Hentian gemetar karena kegembiraan. Setelah melihat pemandangan ini, dia merasa sulit untuk tetap tenang bahkan dengan basis kultifasinya yang tinggi. Haha, kesempatan untukku, Zhong Hentian telah datang, kalian semua akan ikut denganku. Senior, aku mohon biarkan aku pergi, Kusiang G sekarang meratap. Melarikan diri dari seorang cabul hanya untuk ditangkap oleh seorang maniak. Mengapa aku? Kusiang G sangat tidak beruntung. Bab empat puluh empat, Lin Fan menjadi guru. Penerjemah, kau seditor, hites. Dinasti yang agung dihuni oleh banyak orang, pedagang yang tak henti-hentinya berjualan di sepanjang jalan. Lin Fan memperhatikan banyak orang yang berbeda di jalan, suasana. Hatinya pun menjadi sangat gembira. Dibandingkan tinggal di sekte, Lin Fan lebih suka berjalan-jalan di sini. Namun, tentu saja, ini hanya berlangsung sebentar. Dia masih belum berpikir untuk tinggal lama di sini, karena dia berencana untuk menjadi lebih kuat dan kemudian kembali untuk mengejutkan sesama murid sekte. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika dia kembali dengan basis kultivasi yang tak terkalahkan di hadapan saudara-saudaranya. Lin Fan dengan senang hati menyusuri jalan bata berwarna terang tanpa tujuan. Dia tentu saja ingin menjelajahi kota kekaisaran terlebih dahulu. Saudara-saudara, apakah ada keluarga berpengaruh di kota kekaisaran ini? Lin Fan sedang minum teh di warung teh terbuka sambil bertanya dengan santai. Ya, keluarga Yan, keluarga Han, keluarga Xiao, dan keluarga Yun, keempat keluarga ini memiliki sejarah panjang dalam dinasti Yan yang agung. Alasan kita sekarang dapat hidup damai adalah berkat keempat keluarga itu. Pemilik kedai teh itu adalah seorang pemuda, dan ekspresinya berseri-seri karena kagum ketika dia berbicara tentang keempat keluarga itu. Lin Fan mengangguk, tidak bertanya apa-apa lagi, lalu meninggalkan perak yang diperolehnya dari Kusiang G sebelum pergi, bersiap untuk melanjutkan turnya di kota kekaisaran. Lin Fan melewati banyak kompleks rumah besar dan juga melihat rumah-rumah dari keempat keluarga yang disebutkan oleh pemilik kedai teh itu. Dilihat dari tempat tinggal mereka, seperti yang diharapkan dari keempat keluarga itu, megah dan kaya. Lin Fan sebenarnya telah memikirkan sebuah ide. Saat ini, dia hanya bisa meningkatkan basis kultivasinya dengan membunuh orang, membunuh monster, dan memakan pil obat. Bagi Lin Fan, memakan pil obat adalah metode yang paling mudah, cepat, dan tanpa efek samping. Namun ketika Lin Fan tiba di tempat yang dijaga ketat, dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ini adalah istana kekaisaran. Kaisar dinasti Yan Agung tinggal di sini. Ini adalah rumah harta karun yang luas. Ini juga merupakan area yang sulit untuk dihadapi. Kau di sana, apa yang kau lakukan? Berhenti, jangan lari. Ketika Lin Fan melihat para penjaga di depan pintu masuk datang ke arahnya, dia lari ketakutan. Pada saat yang sama dia marah, dia hanya mengamati, tidak perlu bersikap tidak ramah. Setelah memastikan bahwa para penjaga tidak lagi mengejarnya, Lin Fan menghela napas lega. Lin Fan berencana untuk menyelidiki tempat-tempat ini sedikit lebih dalam, dan ketika dia sudah mengenalnya, dia akan mengulai rencananya. Masuk sekolah langit surga, Lin Fan tidak tahu di mana dia berada, tetapi setelah melihat sekolah langit surga, dia berhenti. Ada dua pengumuman di pintu masuk, yang membuat Lin Fan mulai berpikir. Saat ini, dia tidak memiliki identitas, tetapi sekolah langit surga sedang mencari guru dan siswa. Tentu saja, Lin Fan merasa bahwa posisi siswa terlalu rendah, jadi dia pasti akan mencalonkan diri sebagai guru. Bagaimanapun, dia yakin bahwa dia memiliki kualitas untuk menjadi seorang guru. Saat ini, antrean panjang terbentuk di depan sekolah langit surga. Mereka semua adalah anak muda, semuanya tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Lin Fan datang ke meja rekrutmen lainnya, di mana tidak ada orang. Hei, saya melamar posisi guru. Lin Fan datang ke meja rekrutmen lainnya dan berkata, Duduk di meja rekrutmen adalah seorang pria gemuk berkumis. Ketika melihat seseorang datang untuk melamar, dia segera duduk tegak. Kamu ingin menjadi guru? Pria gemuk itu menatap Lin Fan dengan sedikit cahaya di matanya. Ya, Lin Fan mengangguk. Baiklah, sekolah langit surga memperlakukan guru-guru mereka dengan sangat menguntungkan. Tetapi pertama-tama, kamu harus membayar biaya pendaftaran sebesar 12 perak. Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum. Lin Fan tidak terlalu peduli dengan konsep uang. Lagi pula, semuanya dijarah, jadi dia tidak mempedulikannya. Jadi, dia melemparkan sejumlah besar perak ke atas meja. Hati pria gemuk itu melonjak kegirangan saat melihat uang itu. Dia kemudian menyambut Lin Fan dengan penuh semangat. Ikuti aku, selama kamu lulus ujian, kamu bisa menjadi guru sekolah langit surga yang mulia. Pria gemuk itu berkata. Pria gemuk itu segera membawa Lin Fan ke sebuah rumah bambu kayu. Seseorang di dalam akan memeriksamu. Aku berharap kamu berhasil. Ketika Lin Fan masuk, pria gemuk itu menutup pintu, menimbang perak di tangannya sambil tersenyum tipis. Lumayan, lumayan, 12 perak lagi. Pria gemuk itu percaya bahwa orang itu akan segera bergegas keluar dengan wajah babak belur. Perekrutan guru ini tidak palsu, tetapi persyaratannya tinggi. Banyak orang yang datang untuk melamar posisi guru ketika sekolah langit surga mulai merekrut, tetapi semuanya gagal. Pria gemuk itu menunggu dengan gembira di depan pintu masuk, menghitung waktu, ingin melihat berapa lama orang itu bisa bertahan. Kemudian seseorang keluar dari dalam. Pria gemuk itu terkejut. Benarkah, secepat itu gagal? Melihat orang itu adalah Lin Fan. Pria gemuk itu berkata dengan nada menyesal dan perasaan simpati. Lin Fan melenturkan lehernya, lalu tersenyum tipis. Bawa dia ke kelas D. Sebuah suara datang dari dalam, suaranya datar, tetapi jejak kemarahan meluap di dalamnya. Pria gemuk itu membeku tak percaya, orang itu benar-benar berhasil. Lebih dari seratus orang telah mendaftar sebelumnya, dan tidak seorang pun berhasil. Ini, dot ini. Tetapi kelas D tidak terlalu bagus. Tampaknya orang itu hanya beruntung dan kekuatannya tidak terlalu tinggi. Jadi, mengajar murid-murid yang tidak berbakat ini tidak akan menjadi masalah. Dimengerti, pria gemuk itu menanggapi dengan hormat kepada orang di dalam, lalu membawa Lin Fan dan pergi. Sebelum pergi, Lin Fan menoleh ke belakang. Kali ini, Lin Fan dapat mengukur kekuatannya dengan akurat. Lin Fan tidak menggunakan Plisting Heaven and Earth atau Black Tiger Stealth Heart. Sebaliknya, ia menggunakan teknik yang tepat Immovable Imperial Fist dan Wind Chasing Sword Skill. Lin Fan juga sekarang mengerti keuntungan memiliki sejumlah besar energi sejati. Itu meningkatkan kerusakan energi sejati. Saat ini ia memiliki 2.200 energi sejati, yang dapat bersaing dengan Post-Kelestial Level 5, tetapi bertarung dengan kekuatan penuh dengan Peri-Kelestial masih perlu ditimbang. Kemudian, pria gemuk itu membawa Lin Fan ke ruang tamu sekolah langit surga. Jika kamu ingin pindah, beritahu aku saja. Aku akan melaporkan berita tentang kamu menjadi guru kelas D sesegera mungkin, jadi kamu akan dapat mulai besok. Pria gemuk itu kemudian menjelaskan semua hal dengan jelas. Bagaimana kelas D ini? Lin Fan sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia mengajar siswa, jadi dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Pria gemuk itu menatap Lin Fan, sekolah langit-langit dibagi menjadi tingkatan kelas A, B, C, dan D. Kelas D adalah yang terendah di sekolah, yang terdiri dari warga sipil biasa. Bakat mereka tidak terlalu bagus, dan potensi masa depan mereka terbatas. Li Fan memutar matanya. Orang itu terlalu berpikiran sempit. Yang dia lakukan hanyalah merobek pakaian orang itu, apakah ada kebutuhan untuk menempatkannya di kelas terendah. Tetapi kelas terendah juga baik-baik saja. Yang mulia tidak datang untuk mengajar. Saya hanya datang untuk identitas. Empat keluarga dan istana kekaisaran tidak akan lepas dari genggaman saya. Bab 45, kau adalah apa yang kukatakan penerjemah. Kau seditor, hites. Keesokan harinya, kelas D, kelas terendah di sekolah langit surga. Setiap hari, para siswa akan datang ke kelas dengan lesu, dan saat mereka melewati pintu masuk sekolah, mereka akan menundukkan kepala, menghindari tatapan orang-orang di sekitar. Warna setiap kelas ditentukan oleh sekolah langit surga. Biru adalah kelas D, dan juga mewakili pakaian terendah. Para siswa di sekitar tertawa saat melihat para siswa mengenakan pakaian biru. Lagi pula, orang-orang yang tidak berguna tidak diterima dimanapun. Kultivasi adalah tentang bakat. Mereka yang tidak berbakat sama sekali tidak mungkin meraih banyak kesuksesan jika mereka tidak memiliki kesempatan yang baik. Jadi, mereka yang tidak berbakat hanyalah sampah. Itulah kata-kata yang paling sering mereka dengar setelah memasuki sekolah langit surga. Mereka telah diberitahu tadi malam bahwa seorang guru baru akan mengajar mereka. Tetapi bagi mereka, ini tidak terlalu penting. Pada dasarnya, mereka semua telah menyerah pada diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin lulus setelah tiga tahun dan membuka usaha kecil yang jujur, hidup sebagai orang biasa. Di jalan kultivasi, mereka yang tidak berbakat tidak dapat terlibat. Sedangkan untuk guru, mereka tidak banyak berpikir. Para siswa bahkan bukan makhluk surgawi, dan bahkan para guru membenci mereka. Apa lagi yang perlu dipikirkan? Lin Fan bangun pagi-pagi sekali dan membersihkan diri dengan bersih. Hari ini adalah hari yang besar. Memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi guru yang hebat, perasaannya cukup baik. Sepanjang jalan, Lin Fan bertanya tentang dan mengetahui lokasi kelas D. Setelah tiba di depan pintu masuk kelas D, dia kemudian berhenti, mengambil nafas dan kemudian berjalan masuk tanpa ragu-ragu. Saat dia masuk, Lin Fan merasakan gelombang momentum yang menyedihkan menerpanya. Itu membuat seseorang ingin kehilangan harapan dalam hidup. Saya guru baru Anda. Nama saya Lin Fan, dan hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan semua orang. Saya harap semua orang akan menghormati saya dan tidak mencoba tindakan murahan. Lin Fan masuk dan melihat para siswa yang akan diajarnya, masing-masing duduk dengan ekspresi putus asa di meja mereka. Dia kemudian meletakkan barang-barang di tangan di podium. Kalian semua mendengarku. Pada saat ini, ketika Lin Fan melihat para bocah itu mengabaikannya, dia meninggikan suaranya dan berteriak. Para siswa yang telah meninggalkan jalur kultivasi semuanya sangat terkejut oleh teriakan Lin Fan. Tetapi setelah menghela nafas lega, mereka kembali ke sikap putus asa mereka. Baiklah, saya akan absen sekarang untuk membiasakan diri dengan kalian semua. Lin Fan mengambil lembar absensi, tetapi setelah melihat nama-nama, dia mengerutkan kening. Kata-kata itu semuanya sangat rumit. Kata-kata itu tampak seperti kata-kata tradisional Tiongkok dari dunianya sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, kata-kata itu sedikit berbeda. Namun, karena Lin Fan sekarang adalah seorang guru, dia tidak mampu mempermalukan dirinya sendiri. Meskipun kata-kata itu sulit dibaca, kata-kata itu masih agak familiar, jadi seharusnya mirip dengan karakter Cina. Liu Suizhui. Lin Fan membaca satu nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Lin Fan melirik para siswa, yang mana Liu Suizhui. Apakah orang itu tidak datang ke kelas? Para siswa yang putus asa saling memandang, tidak mengenali nama yang dipanggil oleh guru baru itu. Kemudian seorang gadis yang tampak sedikit malu-malu mengangkat tangannya. Guru, nama saya Liu Miao Miao. Lin Fan menarik napas dingin, merasakan wajahnya sedikit memerah, lalu memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia sekarang adalah seorang guru, dan dia tidak mampu kehilangan muka, jadi dia menjawab. Apa? Kamu pikir aku tidak bisa membaca? Hari ini, aku akan memanggilmu Liu Suizhui. Ham, tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya, Lin Fan membuka tangannya dan berkata sambil mengangkat bahu. Cao Tianjiao, yang mana Cao Tianjiao. Lin Fan melihat kertas itu. Dia mengenali huruf-huruf untuk nama ini, jadi dia seharusnya tidak salah kali ini. Para siswa saling memandang, sekali lagi tidak mengenali nama yang dipanggil guru. Yang mana Cao Tianjiao. Mengapa kamu tidak menjawab, tidak masuk, sakit, atau apa? Jika kamu tidak masuk kelas, bagaimana kamu bisa berharap untuk maju di jalur seni bela diri? Lin Fan berteriak. Kemudian, seorang siswa yang tampak berwibawa yang sedang melihat-lihat akhirnya menggelengkan kepalanya, mengira itu pasti namanya. Guru, aku. Lin Fan melihat tangan itu dan segera melangkah maju. Mengapa kamu tidak menjawab ketika aku memanggil namamu? Apakah kamu pikir aku tidak akan menamparmu? Bagi Lin Fan, seorang guru harus memerankan peran tersebut. Mereka harus meninggalkan kesan yang tegas pada siswa mereka, gaya mengajar yang tegas. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengendalikan mereka di masa depan. Ini semua adalah hal-hal yang dialami Lin Fan selama masa sekolahnya. Guru, nama saya Cao Fusu. Kata Cao Fusu dengan takut-takut, merasa guru baru itu agak janggal. Bagaimana mungkin dia salah membaca nama? Pada saat itu, Lin Fan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Jika saya mengatakan Anda adalah Cao Tianjiao, Anda adalah Cao Tianjiao, mengerti. Kata Lin Fan dengan keras kepala. Cao Fusu, petik 2, Cao Tianjiao. Cao Fusu, Cao Tianjiao. Cao Fusu menatap guru baru itu, sedikit jengkel, sedikit terluka. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk dengan enggan. Baiklah, itu saya. Lin Fan tersenyum setelah mendengar ini. Benar. Bagus. Selanjutnya. Setelah dia selesai mengambil absensi, Lin Fan bersumpah dia tidak akan pernah mengambil absensi lagi. Mengambil absensi bahkan lebih melelahkan daripada melawan bos. Kalau aku sampai tahu siapa penemu karakter-karakter dunia ini, Yuh Truli pasti akan membunuhnya. Dari 13 siswa, Lin Fan akhirnya membaca satu dengan benar sementara 12 siswa lainnya namanya diubah paksa oleh Lin Fan. Baiklah, karena hari ini adalah hari pertama, saya akan menyusun pelajaran mulai sekarang. Pagi hari pelajaran moral, dan sore hari pelajaran praktik. Kelas akan dimulai sekarang, semuanya berdiri. Kata Lin Fan tegas, ketiga belas murid itu bingung, apa sebenarnya pelajaran moral ini. Juga, mengapa mereka berdiri. Ucapkan selamat pagi guru. Melihat para murid berdiri di sana dengan bodohnya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Lin Fan mulai merasakan beban yang besar padanya untuk masa depan. Selamat pagi guru. Ketiga belas murid itu menatap Lin Fan dengan tercengang, lalu akhirnya bekerja sama dengan orang gila di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa ingin menangis. Tidak peduli seberapa buruk, seberapa tidak berguna kelas D, menyerahkan mereka kepada orang gila masih terlalu berlebihan. Bagus, duduklah. Kelas akan dimulai. Melihat para murid sangat patuh, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Bahkan jika mereka tidak memiliki bakat, selama mereka patuh, maka mereka adalah murid yang baik. Bagus, untuk pelajaran pertama hari ini saya akan berbicara tentang berjuang melalui langit, bab 1, jatuhnya sang jenius. Ding, selamat atas profesi yang terbuka, guru. Bab 46, tidakkah kau melihat inti-intinya? Penerjemah, kau seditor, hites. Hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi Lin Fan. Profesi guru begitu sakral, setiap kata, setiap gerakan akan memengaruhi perkembangan masa depan siswa. Karena itu, Lin Fan sangat serius. Dan sekarang dia telah mengungkap profesi guru, yang membuat Lin Fan sedikit penasaran. Apa gunanya, profesi, guru, efek, setiap kata, setiap kalimat akan sangat memengaruhi siswa yang mendengarnya. Setiap katamu sakral, bagi siswa, Lin Fan menggaruk kepalanya saat melihat deskripsi itu. Dia masih tidak mengerti apa gunanya profesi guru. Meskipun dia tidak mengerti kegunaan profesi guru, situasinya saat ini jelas. Sebagai guru yang terhormat, dia perlu mempersiapkan pelajaran berikutnya untuk siswa yang nakal dan bersemangat ini. Lin Fan telah membaca banyak novel sebelumnya. Meskipun dia tidak mengingatnya dengan jelas, dia masih bisa berbicara tentang bab-bab sebelumnya. Dia sekarang sedang berbicara tentang bab pertama dari berjuang menembus langit untuk memberikan semangkuk penuh sup ayam bagi para siswa yang telah kehilangan harapan akan masa depan. Para siswa melihat ke arah guru baru di podium. Apa yang sebenarnya dilakukan guru ini? Dan apa sebenarnya berjuang menembus langit ini? Lin Fan terbatuk ringan, di benua doki yang jauh ada sebuah kota yang sangat kecil, dan seorang anak laki-laki muda bernama Xiaoyan. Para siswa tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh guru itu. Dimanakah benua doki ini? Namun saat guru itu melanjutkan ceritanya, mereka perlahan-lahan menjadi tenggelam. Suara guru itu seperti mantra dan langsung menyentuh hati mereka. Lin Fan melihat ke arah para siswa dan mengangguk puas. Tampaknya efeknya tidak buruk, jadi dia melanjutkan pelajarannya. Xian Yan adalah seorang jenius, sombong dan percaya diri. Orang-orang mengaguminya dan iri padanya, tetapi tidak ada yang bisa melampauinya. Namun suatu hari, si jenius yang diakui Xiaoyan kehilangan basis kultifasinya dalam semalam dan menjadi tidak berguna, dan orang-orang yang telah mencoba untuk mendapatkan dukungannya sebelumnya berbalik dan mengejeknya. Kejayaannya di masa lalu lenyap hanya dalam satu malam. Lin Fan yakin dengan kevasihannya. Meskipun dia tidak mengingat alur cerita secara rincin, hanya berbicara tentang garis besarnya saja masih bisa dilakukan. Dia melanjutkan untuk beberapa saat, lalu berhenti, dan siswa yang tenggelam itu kemudian menatap Lin Fan dengan cemas. Guru, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, guru, apa yang terjadi setelah Xian Yan menjadi tidak berguna? Para siswa menjadi tidak sabar melihat guru tidak melanjutkan. Ketika Lin Fan melihat ekspresi para siswa, dia tahu efeknya telah tercapai. Dia kemudian tersenyum, Jangan terburu-buru. Sekarang kalian semua dapat berdiskusi dan menyampaikan pendapat kalian. Zuyu, kamu mulai dulu. Lin Fan menunjuk seorang anak laki-laki berwajah bulat yang duduk di belakang. Guru, namaku Zuyu, bukan Zuyu. Hem, Lin Fan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Baiklah, guru, namaku Zuyu. Menurutku, setelah si jenius Xiaoyan ini menjadi tidak berguna, dia merasa sangat sedih dan kehilangan harapan dalam hidup. Zuyu berkata setelah berpikir, Ya, kamu benar. Dia menjadi lebih tidak berguna daripada kalian semua, menjadi tidak penting dalam keluarganya, kehilangan semua yang pernah dimilikinya. Dia kehilangan semua harapan, dan selama tiga tahun menderita penghinaan dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hari-hari tragis itu masih jauh dari selesai, dan sesuatu yang lebih menghancurkan terjadi kemudian. Mantan tunangannya, kemudian membatalkan pertunangannya. Baiklah, sekarang katakan pendapatmu lagi. Lin Fan kemudian berhenti sebelum sampai pada inti permasalahan dan langsung menunjuk seorang murid. Chiaotian Jiao, kamu jawab. Para murid sedikit jengkel. Mengapa guru seperti ini dan terus berhenti di tengah jalan? Ini membuat mereka gelisah. Chiaotian Jiao menatap guru itu sambil merasa sedikit sedih. Namanya bukan Chiaotiano Jiao, tetapi setelah melihat ekspresi guru itu, meskipun bukan, namanya akan tetap begitu mulai sekarang. Guru, saya yakin ini adalah aib besar bagi siapapun. Selain penghinaan di depan umum, dia bahkan menderita penghinaan karena tunangannya mengutuskan pertunangan mereka. Jika itu saya, saya, saya. Chiaotian Jiao merasa itu tidak adil, tetapi ketika dia mulai berbicara tentang dirinya sendiri, dia kemudian berhenti. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Fan bertanya sambil tersenyum. Chiaotian Jiao menatap guru itu dan kemudian menggaruk kepalanya karena malu. Saya pikir saya akan menerimanya. Bagaimanapun juga, saya tidak cukup baik untuk pihak lain. Ketika Chiaotian Jiao mengatakan ini, para siswa di sekitarnya mulai tertawa. Lin Fan memberi isyarat kepada mereka untuk tenang dan melanjutkan ceritanya. Lalu, Si Aoyan menggunakan darahnya sebagai tinta dan menulis surat pembatalan pertunangan. Hidup memang ada pasang surutnya, tetapi jangan memandang rendah pemuda miskin. Pepata ini mengungkapkan kemarahan dan kebencian Si Aoyan. Pada saat yang sama, pepata ini juga mengungkapkan kemarahan penuh dari tiga tahun terakhirnya. Nada bicara Lin Fan juga berubah seiring dengan kejadian itu. Para siswa mendengarkan, dan pada akhirnya, hati mereka terasa seperti tergerak, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mulai menyerang hati mereka yang telah kehilangan semua harapan di masa depan. Ding, Pengalaman Profesi Guru Plus 10 Lin Fan kemudian menyadari bahwa pengalamannya telah meningkat. Dia berhenti sejenak dengan sedikit kebingungan. Pengalamannya tidak meningkat sebelumnya, tetapi mengapa sekarang meningkat? Sepertinya dia perlu memeriksa Profesi Guru dengan saksama nanti. Ungkapan, jangan memandang rendah pemuda miskin sangat tepat. Aku juga akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Jadi bagaimana jika bakatku tidak dapat dibandingkan dengan mereka? Paling tidak, aku harus mampu mengimbangi diriku sendiri. Zudi mengepalkan tinjunya, wajahnya yang montok memerah. Benar, aku juga akan bekerja keras mulai sekarang. Lin Fan terdiam, apakah semudah itu membuat mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka? Ini tidak masuk akal, apakah mungkin itu pengaruh dari Profesi Guru? Lin Fan tidak mengerti, tetapi melanjutkan, Xiao Yan menderita penghinaan seperti itu, jadi dia ingin menjadi lebih kuat lebih besar dari tetapi dia pada dasarnya menjadi tidak berguna, jadi bagaimana dia bisa mencapainya? Tepat ketika Xiao Yan tidak tahu harus berbuat apa, seorang guru yang perkasa dan kuat muncul, yang terombang ambing oleh hati Xiao Yan yang pantang menyerah. Dia percaya Xiao Yan memiliki potensi, dan membawanya di bawah sayapnya, dan membantu pertumbuhannya. Lin Fan kemudian menyimpulkan, Xiao Yan bekerja keras dan meningkatkan basis kultivasinya, kemudian mendapatkan kembali posisinya dalam masyarakat dan mendapatkan kembali kejayaannya. Tentu saja Lin Fan telah mengubah beberapa bagian cerita, karena hanya menggunakan plot asli tidak akan berhasil. Setelah Lin Fan selesai, ketiga belas siswa sekarang dipenuhi dengan motivasi. Anak laki-laki dan perempuan mengepalkan tangan mereka dan memerah, merasakan kekuatan tak terbatas menuju masa depan. Setelah pelajaran, suasana seperti mati sebelumnya telah menghilang. Sikap menyedihkan sekarang digantikan dengan keyakinan yang pantang menyerah. Lin Fan merasa puas, ia telah berpikir untuk mengatakan lebih banyak, tetapi siapa yang mengira bahwa hal kecil ini akan memiliki pengaruh yang begitu besar. Baiklah, kisah Xiao Yan telah selesai. Sekarang, setelah mendengar keseluruhan cerita, menurut kalian apa inti ceritanya? Lin Fan menyilangkan tangannya dan tersenyum percaya diri kepada para siswa. Guru, menurutku hal terpenting adalah memiliki hati yang pantang menyerah. Untuk menjadi kuat, menanggung penghinaan, tidak pernah menyerah. Bekerja keras dan berjuang, Lin Fan menatap para siswa yang berbicara dan menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Dengan kata-kata mereka, Guru, Menurut kalian apa inti ceritanya? Liu Miau Miau bertanya dengan bingung ketika ia melihat guru itu menggelengkan kepalanya. Lin Fan menatap Liu Miau Miau, Liu Sui Sui dan yang lainnya, apa yang kalian katakan juga penting. Tetapi menurutku hal terpenting adalah bahwa Xiao Yan bertemu dengan seorang guru yang baik, seorang guru yang baik sepertiku. Bagaimana menurut kalian? Lin Fan merasa bahwa kelompok siswa ini tidak terlalu pintar. Tidak ada artinya jika dia harus mengatakannya, bahkan tidak tahu inti persoalannya. Liu Miau Miau membeku, tampaknya terkejut. Lin Fan menggelengkan kepalanya, lihat, Xiao Yan sudah tidak berguna lagi. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit sendiri? Itu semua karena dia bertemu dengan guru yang baik. Itulah sebabnya guru ini sangat penting bagi Xiao Yan untuk bisa kembali meraih kejayaannya. Tanpa bimbingan guru, Xiao Yan tidak akan bisa mencapai semua hal di kemudian hari. Apakah kamu setuju dengan apa yang aku katakan? Liu Miau Miau dan yang lainnya mengevaluasi kembali pendapat mereka setelah mendengar analisis guru itu, merasa bahwa kata-kata guru itu masuk akal. Setelah semua orang saling melirik, mereka semua langsung berdiri dengan hormat dan kemudian membungkuk kepada Lin Fan. Guru, tolong jaga kami. Kami juga ingin menjadi seperti Xiao Yan. Kami tidak ingin dipandang rendah oleh orang lain seumur hidup kami. Tolong, guru. Lin Fan mengangguk sangat puas. Mereka layak diajar, mereka memahami inti cerita yang paling penting. Itu bukan tugas yang mudah. Ding, selamat profesi guru, pengalaman plus 10. Ding, selamat profesi guru, pengalaman plus 10. Ding, selamat guru telah naik pangkat menjadi mentor. Ding, selamat telah membuka kunci mentor bab 47, bagaimana kualitas guru-guru ini dapat dibandingkan dengan kualitas saya. Penerjemah, kau seditor, hites. Lin Fan tidak menyangka profesi guru akan naik kelas secepat ini, yang membuatnya terkejut. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Saya harap kalian semua akan datang ke pelajaran sore saya tanpa gagal. Dia sekarang menjadi mentor, jadi wajar saja jika dia harus bersikap tegas. Ketegasan juga merupakan bentuk pengasuhan, yang sama sekali tidak keliru. Baik, guru. Guru, jaga diri baik-baik. Lin Fan mengangguk puas saat merasakan tatapan kagum para siswa kepadanya. Sup ayam untuk jiwa ini seperti yang diharapkan adalah sup dewa yang tiada taraf. Hanya dengan meminum sup itu, seseorang dapat bangkit kembali bahkan setelah menerima pukulan telak, dan memotivasi diri mereka sendiri lagi. Dia telah menggunakan identitas seorang guru untuk menyembunyikan identitasnya, tetapi sekarang setelah dia memiliki kekuatan sebagai mentor, Lin Fan tidak keberatan membimbing beberapa siswa yang baik. Kelompok orang-orang yang tidak berbakat ini dianggap tidak berguna oleh orang lain. Jika mereka tidak memiliki bimbingan dari seorang mentor yang cemerlang dan cemerlang, maka kemungkinan besar mereka akan seperti itu sepanjang hidup mereka. Lin Fan berjalan sambil memeriksa profesi yang ditingkatkan. Setelah pemeriksaannya, Lin Fan menyadari profesi mentor agak rumit, dan tidak semudah yang diakhira. Setelah guru yang terhormat itu pergi, ketiga belas siswa saling memandang dan mengepalkan tangan mereka, membawa mereka ke hati mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memulai yang baru. Aku tidak ingin menjadi tidak berguna lagi. Itu benar, jangan meremehkan pemuda yang malang. Aku akan pergi sekarang untuk memberitahu orang-orang dari kelas C itu agar tidak meremehkanku. Ayo pergi. Kemudian, sekelompok siswa yang telah berhasil dicuci otaknya oleh Lin Fan pergi untuk memberitahu orang-orang yang telah mempermalukan mereka seolah-olah dewa telah merasuki mereka. Jangan meremehkan pemuda yang malang. Ada beberapa fungsi baru setelah profesi guru ditingkatkan menjadi mentor. Inisiasi, dapat mentransfer keterampilan seseorang kepada para pengikut. Keterampilan bela diri yang diajarkan kepada murid dapat ditingkatkan tiga tingkat lebih tinggi dari tingkat aslinya. Kebijaksanaan, dapat mengajar orang lain, menjelaskan arti cerita dan meningkatkan pemahaman siswa. Tangan penyemangat, ketika siswa melapor kepada guru, mereka berharap untuk mendapatkan pengakuan guru. Tangan guru ketika menepuk kepala siswa dapat meningkatkan kemampuan murid. Dapat meningkatkan kemampuan seorang jenius. Lin Fan merasa ketiga keterampilan ini sangat gila. Terutama kebijaksanaan dan tangan penyemangat, mereka sepenuhnya bertentangan dengan hukum alam. Kemampuan seseorang datang sejak lahir dan diputuskan oleh para dewa sebelum keluar dari rahim ibu. Kecuali jika seseorang memiliki kelas sein, pil obat tertinggi, untuk mengubah kualifikasi mereka sendiri, itu mustahil. Lin Fan juga mengetahui kualifikasi yang berbeda, biasa-biasa saja, jenius, jenius hebat, jenius tak tertandingi. Lin Fan telah mendengar empat tingkatan sebelumnya dari saudara-saudara seniornya, dan sekarang profesi mentornya dapat meningkatkan kualifikasi murid-muridnya ke tingkat jenius. Tetapi ketiga belas siswa saat ini bahkan belum mencapai tahap prasurgawi. Ini cukup langka bagi orang-orang seusia mereka, jadi kemungkinan besar itu bukan sesuatu yang sesederhana biasa-biasa saja. Jika ada tingkatan yang lebih rendah, murid-muridnya kemungkinan besar adalah orang-orang bodoh. Sekolah Langit Surga dibagi menjadi A, B, C, dan D. Setiap kelas memiliki beberapa ratus hingga beberapa ribu siswa. Kelas D pada dasarnya terdiri dari siswa-siswa terkutuk, yang tidak memiliki persyaratan khusus untuk masuk. Seseorang hanya perlu cukup umur. Berangkat dari populasi besar dinastian, jika semua orang mendaftar, Sekolah Langit Surga tidak akan dapat mendukung mereka. Namun, bagi anak-anak yang tidak berbakat, mereka dapat membuat mereka menyerah pada jalur kultivasi dan sebagai gantinya hanya membuka usaha kecil atau belajar. Dan jika mereka beruntung, mungkin mereka bahkan dapat menjadi pejabat berpangkat rendah. Lin Fan juga mencapai pemahaman setelah dia selesai menganalisis ketiga efek ini. Efek inisiasinya tidak buruk. Misalnya, dia dapat mentransfer tubuh iblis kelas titanium kepada para siswa. Kemudian, para siswa tersebut akan dapat meningkatkan tubuh iblis kelas titanium, tingkat 3 ke tingkat 6. Bagi orang biasa, ini sudah merupakan pencapaian yang sangat besar. Tentu saja seseorang yang gila seperti Lin Fan, itu bahkan tidak dapat dipertimbangkan. Tidak lama kemudian, Lin Fan datang ke ruang makan Sekolah Langit Surga. Ruang makan ini hanya menyediakan makanan untuk para guru. Sebagian besar siswa tinggal di rumah, dan bagi mereka yang tinggal di sekolah, mereka harus membayar untuk makan di sini. Lin Fan melihat sekeliling ruang makan, dan melihat baik guru maupun siswa. Dari suasana luar biasa siswa tentang mereka dan pakaian kelas A, dia dapat merasakan perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan siswa-siswanya. Pasca Surgawi tingkat pertama, Pasca Celestial tingkat kedua. Lin Fan menyadari bahwa kebanyakan orang di sini adalah Pasca Celestial. Di Sekolah Langit Surga, mereka dapat dianggap sebagai yang teratas, tetapi dibandingkan dengan sekte Saint Devil, mereka masih jauh. Meskipun mungkin ada seorang guru tersembunyi yang belum muncul. Tepat saat Lin Fan mengamati sekelilingnya, seorang pria yang duduk di dekat Lin Fan menatapnya dengan curiga, apakah Anda seorang guru baru? Ya, Lin Fan mengangguk sambil tersenyum. Pasca Celestial tingkat kelima, basis kultivasinya lumayan, tetapi hanya dapat dianggap rata-rata. Kupikir kau tampak asing. Aku guru kelas B, Liu Qingfeng. Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum. Lin Fan, guru kelas D, kata Lin Fan. Begitu Lin Fan mengatakan kelas D, Liu Qingfeng berhenti sebentar dan tampak sedikit jijik. Kemudian, Liu Qingfeng yang sebelumnya hangat menjadi tidak tertarik dalam sekejap. Lin Fan menggelengkan kepalanya, tidak menganggapnya serius. Dia tidak tertarik pada poskelestial level 5 belaka. Eternal Demon Body sudah level 2, dan poskelestial level 5 tidak dapat memberikan banyak pengalaman lagi. Dia tidak peduli, tetapi bahkan para Buddha pun bisa marah. Lin Fan sebagai guru yang terhormat dan suci tentu saja juga akan marah. Liu Qingfeng sedang berbicara dengan guru-guru lain, bahkan tidak memperhatikan Lin Fan yang ada di dekatnya, dan terus berbicara buruk tentang kelas D. Para siswa kelas D itu, aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dengan kualifikasi yang biasa-biasa saja, mereka tidak memiliki harapan dalam seni bela diri. Sampah di antara sampah, ratusan kelas dan hanya beberapa guru. Apakah mereka bisa dianggap guru? Mereka hanya prasurgawi, bahkan murid terburuk di kelasku adalah pasca surgawi tingkat 1. Mereka bahkan tidak berkelas. Lin Fan duduk di samping sambil makan, dan entah mengapa merasa kata-kata itu tidak mengenakan. Jika monyet mencuri persik, tidak ditingkatkan dan masih memiliki kerusakan yang menghancurkan, aku benar-benar ingin memberikan satu kepada kalian masing-masing. Mereka terus menunjukkan keunggulan mereka sendiri di depannya, dan ini membuat Lin Fan semakin tidak senang. Bahkan di dalam sekte Saint-Devil, tidak ada yang akan membenci murid-murid sekte luar. Namun tampaknya sekolah langit surga ini cukup baik untuk melakukan diskriminasi. Lin Fan dapat melihat dari titik ini bahwa impian sekolah langit surga yang ingin melampaui sekte sama sekali tidak mungkin. Guru-guru sombong itu tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kualitas profesional ini terlalu luas, seperti langit dan bumibab 48, bersikap sombong, akan membuatmu menderita. Penerjemah, kau seditor, hites. Hei, kalian semua, apakah kalian menghina murid-muridku? Lin Fan meletakkan perkakas makannya dan melirik mereka. Berusaha bersikap sok berkuasa di hadapanku, itu tidak akan berhasil. Meskipun ketiga belas murid itu bodoh sekarang, dengan guru yang terhormat dan suci seperti dirinya, apakah mereka benar-benar berpikir mereka akan tetap tidak dikenal? Apa, kau punya masalah dengan itu? Seorang guru yang duduk di depan Liu Qingfeng berkata dengan nada sombong. Lin Fan meliriknya, juga seorang pasca surgawi tingkat lima. Kehadirannya keras, dan tampaknya ia berlatih dalam jenis keterampilan bela diri yang keras itu. Guru Hu, tenanglah, ini adalah guru baru kelas D, dan mungkin belum tahu aturan di sini. Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum. Di dunia ini, yang kuat memakan yang lemah dan kekuasaan dihormati. Khususnya di sekolah langit surga, yang kuat memiliki suara yang mutlak. Meskipun kelas D ada di sekolah langit surga, di mata guru-guru ini, kelas itu pada dasarnya tidak ada. Jumlah siswa yang datang setiap hari hanya sekitar setengahnya, dan pada dasarnya itu adalah kelas yang terabaikan. Alasan utama kelas itu dibuat adalah karena sang pendiri mengusulkan untuk tidak menyerah pada siapapun. Bahkan jika orang itu tidak memiliki bakat, selama mereka bersedia untuk tetap berada di jalur seni bela diri, mereka akan melakukan segala yang mungkin untuk memastikan mereka menerima bimbingan terbaik. Kepala sekolah saat ini masih mematuhi kebijakan sang pendiri, tetapi tidak lagi menegakkannya. Aturan, he he, saya benar-benar tidak mengetahuinya. Namun, menghina siswa saya berarti menghina saya, dan saya bukan. Orang yang pemaaf, Lin Fan tertawa datar. Guru Lin, jika Anda tidak puas, kita bisa bertanding di panggung pertarungan sekolah. Tidak ada gunanya berdebat tentang hal itu di sini. Liu Qingfeng berkata sambil tersenyum. Panggung pertarungan dibangun untuk tujuan menyelesaikan perselisihan di dalam sekolah langit surga. Itu adalah tempat yang ditentukan oleh kekuatan. Konflik pribadi dilarang di sekolah. Namun, tentu saja, panggung pertarungan masih digunakan untuk konflik pribadi antara guru dan siswa. Setelah sekolah dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu A, B, C, dan D, konflik antara guru berkurang, tetapi konflik antara siswa masih umum terjadi. Baiklah, temui aku di panggung pertarungan sore ini. Tentu saja, bukan hanya kalian, kalian bertiga juga, sore ini, kalian semua akan berakhir seperti meja ini. Lin Fan mengetuk meja dengan ringan. Jari pelepas bunga langsung aktif dan energi sejati melonjak ke dalam meja. Lin Fan bangkit, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Sore harinya, dia akan memberikan pelajaran kedua kepada ketiga belas siswanya. Liu Qingfeng melihat Lin Fan pergi dan mendemus dengan jijik. Baiklah, seorang guru kelas D berani bersikap sombong seperti ini. Aku ingin melihat apakah dia berani menghadapi kita di atas ring pada sore hari. Kata Liu Qingfeng, badut belaka, orang seperti dia yang mengajar kelas D, mereka tidak akan pernah menjadi hebat. Daripada menjadi hebat, mereka bahkan tidak akan menimbulkan riak. Para siswa kelas D memiliki bakat yang pas-pasan, mereka bahkan tidak bisa mencapai prasurgawi. Apa gunanya mereka? Cukup, tidak ada gunanya melanjutkan. Itu hanya akan merusak suasana hati kita. Ayo kita lanjutkan saja pembicaraan kita. Baiklah. Kleng, tepat saat Liu Qingfeng dan yang lainnya hendak melanjutkan pembicaraan mereka, meja besi itu tiba-tiba retak dan berubah menjadi abu. Ini, Liu Qingfeng dan yang lainnya membeku, tidak percaya dengan tontonan di depan mereka. Lin Fan telah keluar dari ruang makan sambil tersenyum kecil. Jari merusak bunga tidak benar-benar elegan, tetapi dalam hal kekuatan penghancur, itu adalah keterampilan bela diri terkuat Lin Fan saat ini. Sore, para siswa yang diajar Lin Fan sudah lama tiba di kelas, dan sekarang sudah sangat berubah. Sebelumnya ketika mereka datang ke sekolah, suasana di sekitar mereka terasa mati. Namun sekarang, masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan semangat dan semangat yang tak tergoyahkan. Saat ini, ketiga belas siswa itu memar, seolah-olah mereka baru saja dipukuli, tetapi rasa sakit mereka justru membuat mereka semakin bersemangat. Hari ini saya pergi ke kelas C6 dan memberitahu mereka tentang tidak meremehkan para pemuda malang itu. Saya berkata saya akan mendapatkan kembali harga diri saya suatu hari nanti. Meskipun mereka mengukuli saya, saya tidak merasakan sakit apapun. Saya merasa seperti telah mendapatkan kembali kepercayaan diri yang telah lama hilang. Zudi berkata dengan gembira. Petik dua, saya juga, meskipun orang itu lebih kuat dari saya, saya yakin saya pasti akan menjadi lebih kuat di bawah bimbingan guru. Cao Fusu berkata dan mengepalkan tinjunya. Saya juga dipukuli, tetapi ketika saya kembali untuk makan siang dan memberitahu orang tua saya bahwa saya akan bekerja keras, mereka menjadi tersentuh dan menyuruh saya untuk melakukan yang terbaik. Guru sehari tetapi ayah seumur hidup. Saya akan bekerja keras, saya tidak akan mengecewakan guru Lin. Baiklah, semuanya berusaha sebaik mungkin, kita harus membuktikan diri. Lin Fan masuk ke dalam kelas, dan setelah melihat para siswa yang bersemangat, dia merasa sedikit penasaran. Apa yang terjadi pada kalian semua? Para siswa saling memandang dan kemudian berdiri dengan hormat. Guru, kami akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda. Lin Fan membeku, lalu tersenyum tipis. Melihat para siswa begitu percaya padanya sungguh sangat memuaskan. Namun, hanya percaya diri saja tidak cukup, kualifikasi menentukan segalanya. Mereka bahkan tidak berada pada level yang biasa-biasa saja, dan bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, itu tidak akan ada gunanya. Tampaknya dia dibutuhkan, dan dia harus menggunakan cahaya mulianya untuk memimpin kelompok domba yang hilang ini ke puncak kehidupan. Lin Fan sangat percaya diri untuk saat ini. Sebelum dia menggeledah empat keluarga dan kota kekaisaran, tampaknya dia perlu melatih kelompok ini dengan benar. Sebagai panutan, dia harus melakukan yang terbaik. Baiklah, karena kalian semua memiliki kepercayaan diri seperti itu, aku sangat senang. Semua orang ikuti aku sekarang, aku akan memberikan kalian pelajaran kedua untuk hari ini, yaitu meremas. Kata Lin Fan, ketiga belas siswa menatap guru mereka, bingung. Meremas, apa itu, apa yang guru coba ajarkan. Ketiga belas siswa mengikutinya dari belakang. Mereka sangat ingin tahu, apa yang guru coba ajarkan kepada mereka. Saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar panggung pertarungan. Siswa dan guru dari keempat kelas berdiri di sana, dan sangat ingin tahu tentang pertarungan antar guru. Bagaimanapun, panggung pertarungan sudah lama tidak digunakan. Burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Semua orang berdiri dalam kelompok. Oleh karena itu, siswa dan guru dari A, B, C, dan D semuanya berdiri dengan kelas masing-masing. Mereka tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar kelas mereka, dan dengan demikian, konflik jarang terjadi. Bahkan jika terjadi perkelahian, para siswa akan mengatasinya secara pribadi. Sedangkan para guru, mereka lebih dewasa, jadi mereka tidak akan secara terbuka berkelahi dengan orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Kali ini, mereka mendengar seorang guru kelas D berani menantang empat guru kelas B yang berbeda sekaligus. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apakah guru kelas D itu mungkin sudah gilabab 49. Citra guru terhormat Lin Fan meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Penerjemah, kau seditor, hites. Menurutmu guru kelas D itu mungkin bodoh. Berani menantang empat guru kelas B sendirian, aku heran bagaimana dia akan mati. Seorang siswa kelas B berpakaian perak berkata dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dunia ini besar dan penuh keajaiban. Guru Liu Qingfeng, Guru Huben, Guru Jun Wuchang, dan Guru Li Xiaojun semuanya adalah master pasca surgawi tingkat lima veteran. Melawan keempatnya bersama-sama, bahkan seorang pasca surgawi tingkat enam akan merasa sulit untuk ditangani. Namun seorang guru kelas D biasa memiliki kepercayaan diri. Hari ini sungguh aneh, aku melewati kelas C sebelumnya, dan ada beberapa sampah dari kelas D yang mencoba berkelahi dengan mengatakan sesuatu tentang tidak meremehkan pemuda miskin. Aku juga menangis ketika mendengar itu. Petik 2, tidak perlu seperti ini. Bahkan jika dia ingin membuktikan dirinya, ada metode yang lebih baik. Sia-sia saja menonton pertarungan ini. Lebih baik pergi saja memilih buku dari perpustakaan dan membacanya. Kakak senior Liu, ku dengar kau meminjam buku kelas bumi atas yang berjudul, Laut Tak Terukur, apakah kau sudah mengolahnya? Seperti yang diduga, kakak senior Liu jenius, bahkan sudah mengolah Laut Tak Terukur. Tentu saja tidak, Laut Tak Terukur memiliki enam level, aku baru menaikkannya ke level 3. Masih jauh dari selesai. Karena aku belum banyak berkembang akhir-akhir ini, aku juga memilih beberapa keterampilan bela diri lain untuk diolah. Karena tidak ada salahnya mempelajari lebih banyak keterampilan. Kakak senior Liu merasa bangga di dalam, tetapi dengan rendah hati mengabaikannya di luar. Hei, kakak, senior Liu, seseorang datang. Sepertinya orang-orang dari kelas D. Saat ini, Lin Fan berjalan santai, sama sekali tidak memperhatikan pertandingan yang akan datang. Guru, mengapa kita datang ke sini? Cao Fusu bertanya dengan bingung. Tiao Jiao, aku akan menunjukkan pelajaran kedua kalian kepada kalian semua. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Cao Fusu membeku, mengapa mereka melakukan pelajaran kedua di sini? Mereka adalah murid kelas D, tetapi mereka tetap tahu bahwa ini adalah panggung pertarungan, dan hari ini, ada banyak orang di sini di panggung. Mungkin seseorang akan mengadakan kompetisi. Mungkin guru membawa mereka ke sini untuk menonton pertandingan. Guru mungkin ingin kita menonton pertandingan antar master untuk menunjukkan kepada kita bahwa jika kita menjadi master, kita juga akan seperti mereka. Liu Sui Sui adalah seorang gadis jadi wajar saja, pikirnya lebih dalam. Dia memiliki otak yang bagus, tetapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa kualifikasinya berada pada level idiot. Liu Sui Sui sangat menghormati gurunya. Karena guru Lin memanggilnya Liu Sui Sui, dia bersiap mengganti namanya menjadi ini selama sisa hidupnya, karena nama itu diberikan oleh gurunya. Sui Sui, kau memang pintar, kami bahkan tidak menyangka itu. Zuyu berkata dengan jujur. Liu Sui Sui mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tetapi ketika ia melihat gurunya tiba-tiba berjalan ke atas panggung, ia terkejut. Guru, apa yang kau lakukan? Meremukkan orang, Lin Fan berkata tanpa menoleh ke belakang. Ketiga belas siswa itu membekus setelah mendengar ini, tidak mengerti apa yang dimaksud guru mereka. Lebih baik kau panggil dokter untuk gurumu, kalau tidak saat ia mulai muntah darah, semuanya akan terlambat. Seorang siswa kelas B berkata dengan nada sombong. Cao Tianjiao dan yang lainnya mendengar ini dan tercengang. Guru akan bertanding, tetapi guru tidak menyebutkan ini. Lagi pula, ini adalah hari pertama guru, bagaimana mungkin ia sudah berkonflik dengan guru-guru lain. Kelas Demu memang istimewa, selain sampah, bahkan gurunya bodoh, menantang empat orang sekaligus. Ia hanya ingin mati. Siswa-siswa kelas B mulai mengejek mereka. Jangan berani-berani menghina guru kami. Cao Tianjiao melotot tajam ke arah murid-murid kelas B. Haha, murid-murid kelas B menggelengkan kepala dengan jijik. Lin Fan berjalan perlahan ke atas panggung. Melihat keempat guru berdiri di sana, dia tersenyum, lalu berbalik untuk melihat murid-muridnya. Cao Tianjiao dan yang lainnya berbalik untuk melihatnya. Melihat orang-orang dari semua jenis berkumpul, Lin Fan merasa bahwa itu adalah kesempatan utama untuk memberi murid-muridnya pelajaran kedua mereka. Seorang guru bertindak sebagai pembimbing bagi para murid, jadi tentu saja, dia harus mengukir citranya sendiri jauh di dalam hati para muridnya. Terhormat, agung, suci, dan perkasa. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu menatap mereka dengan mata tajam, suaranya rendah dan agung. Di mata orang lain, kalian semua sampah, biasa-biasa saja, tetapi di mataku, kalian semua adalah yang terpintar di dunia ini. Keempat orang ini mengatakan kalian semua sampah dan idiot yang tidak bisa diajari. Aku akan buktikan sekarang juga bahwa mereka bahkan lebih rendah dari orang-orang idiot di mataku. Guru, pada saat ini, para murid menatap guru kesayangan mereka dengan berlinang air mata. Mereka tidak mengira bahwa alasan guru mereka berkompetisi adalah karena mereka. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang menyebut mereka sampah dan idiot di sekolah langit surga, tidak pernah melawan bahkan ketika mereka diganggu. Setelah mendengar kata-kata guru mereka, mereka tersentuh sampai kelubuk hati mereka yang terdalam. Hancur karena benturan, air mata mereka mengalir. Deras, mengalir tanpa henti. Kata-katamu cukup benar, tetapi aku bertanya-tanya seberapa besar keyakinan yang kamu miliki untuk mendukungnya. Liu Qingfeng berkata dengan sinis. Karena orang itu telah melangkah sejauh ini, tidak ada gunanya menahan diri. Lin Fan menatap keempat poskelestial level 5. Mereka sedikit menantang hanya dengan basis kultifasinya, tetapi hanya jika dia tidak serius. Kemudian, tibalah waktunya untuk serius. Hari ini, aku akan membiarkan kalian mencicipi kapak bermata duaku dan memotong kalian menjadi beberapa bagian. Huben yang ganas itu meraung. Lin Fan berdiri di atas panggung, napasnya sama seperti saat dia berkata dengan jelas. Murid-muridku, perhatikan baik-baik sekarang. Di masa depan, kalian akan sama kuatnya. Baik, guru. Ketiga belas siswa itu menganggukkan kepala dengan marah. Air mata masih mengalir. Ini adalah pertama kalinya mereka dihargai oleh orang lain selain keluarga mereka. Para siswa yang menonton tiba-tiba menyadari bahwa guru kelas D ini agak berbeda dari guru-guru lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seorang guru mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun kemudian, mereka menggelengkan kepala. Di sini kekuatan dihormati. Jika seseorang ingin orang lain menghormati mereka, maka seseorang harus memiliki kekuatan dan bakat yang sesuai. Jika tidak, itu tidak berarti apa-apa. Bakat siswa kelas D telah ditentukan. Tidak peduli seberapa kuat guru mereka, itu tidak mengubah takdir mereka. Kalian berempat datang padaku. Aku akan membuat kalian mengerti harga yang mengerikan yang akan kalian semua bayar karena meremehkan seseorang. Angin bertiup, mengangkat jubah Lin Fan. Lin Fan, yang memegang kedua tangannya di belakang punggungnya, tiba-tiba memiliki bayangan yang tak tertandingi di mata para siswa, seperti seorang guru yang sangat cerdas. Hah, kapak berlapis tiga. Huben tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan melompat, energinya mengalir deras. Kapak bermata dua itu memotong ke arah bahu Lin Fan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kapak, berlapis tiga adalah spesialisasi huben, satu kapak membawa kekuatan tiga kali lipat. Bahkan orang-orang dengan level yang sama akan kesulitan menahannya. Lin Fan berdiri di sana tanpa bergerak, senyum tipis di bibirnya. Guru, ketiga belas siswa memucat saat melihat pemandangan saat ini. Mengapa guru tidak menghindar? Liu Qingfeng dan yang lainnya tertawa, apakah dia mungkin mencoba menahannya? Hanya mimpi yang bodoh bab 50 menghancurkan kalian semua dari titik moralitas tertinggi. Penerjemah, kawas editor, hites. Lin Fan tersenyum, berdiri di sana dengan senang. Bahunya sedikit bergerak saat dia menahan kapak tiga lapis huben. Lumayan, lumayan kekuatan kapak tiga lapis semakin kuat di setiap lapisan. Ketiga lapisan sekaligus, orang normal memang tidak akan mampu menahannya. Lin Fan sama sekali tidak terpengaruh dan tersenyum. Ding, selamat pengalaman, tubuh iblis abadi, plus tiga ribu. Ketika energi tiga lapis melonjak ke dalam tubuhnya, Lin Fan sebenarnya merasa cukup nyaman saat dia mengubah energi menjadi pengalaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi huben berubah, tidak percaya apa yang telah terjadi. Kapak tiga lapisnya telah diblokir oleh daging orang ini, bagaimana mungkin? Ketiga belas siswa kelas D awalnya ingin menutup mata mereka, tetapi setelah melihat pemandangan saat ini, mereka mulai bersorak. Guru hebat, guru, Anda sangat kuat. Para siswa dari kelas lain mulai mengerutkan kening karena tidak percaya. Lin Fan tersenyum saat jarinya dengan lembut membelai kapak huben, kukunya dengan lembut menggeseknya. Kapak tiga lapis adalah keterampilan bela diri yang bagus, hanya saja sepertinya kamu belum sepenuhnya menguasainya, sungguh memalukan. Kata Lin Fan sambil menggelengkan kepalanya, jari pelepas bunga langsung aktif dan kapak huben mengeluarkan suara dengungan. Ledakan kekuatan yang halus mengejutkan huben saat kapaknya ditekan ke bawah. Ham, sepertinya aku meremehkanmu. Huben menatap Lin Fan dengan marah, menyadari bahwa orang itu tidak selemah yang terlihat. Tidak ada yang cukup bodoh untuk berani menantang mereka berempat jika mereka tidak memiliki apapun untuk mendukung diri mereka sendiri. Ketika Lin Fan melihat sekelompok siswa yang bersorak untuk huben, dia berkata dengan nada menyesal, aku khawatir dengan masa depan kalian semua karena kalian adalah muridnya. Lin Fan tidak menyerang secara langsung dan telah mendorong huben kembali dengan satu gerakan itu. Menggunakan kesempatan itu, dia mulai berkhutbah. Bajingan, cukup omong kosongnya. Huben mendengar ini dan wajahnya memerah luar biasa. Dia mengangkat kedua kapaknya dan mengayunkannya ke arah Lin Fan. Lin Fan menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, kapaknya sudah hilang, dan kau masih ingin bertarung. Apa katamu? Huaben terkejut dan bahkan lebih marah. Tetapi pada saat itu, kapaknya yang semula utuh tiba-tiba retak dan kemudian pecah berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Huaben menatap kedua tangannya yang kosong, lalu kepecahan-pecahan di tanah. Amarahnya meroket. Kau berani menghancurkan senjataku. Aku akan membunuhmu. Tinju harimau yang mengaum. Huaben meraung saat energi menyelimuti kedua tinjunya, dan seperti auman dua ekor harimau, tinjunya melesat dengan momentum yang besar. Hah, sebagai mercusuar bagi para siswa, tidak ada yang salah dengan kekalahan. Namun, ketika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kekalahan, bagaimana Anda bisa berharap untuk mengajar siswa Anda dengan benar, sungguh mengecewakan. Lin Fan berkata dengan menyesal, lalu melihat ke arah sekelompok siswa, saya merasa sedih untuk masa depan Anda. Para siswa yang sebelumnya bersorak untuk Huaben tercengang, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Bajingan, Anda, wajah Huaben merah padam, karena kekuatan di tangannya meningkat beberapa kali lipat. Guru, awas, Liu Sui Sui berseru keras. Lin Fan tersenyum, tidak masalah, kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan, dunia ini sebesar hatimu. Mati saja, kedua tinju Huaben menghantam tubuh Lin Fan dan pusaran debu beterbangan dari tanah. Ding, selamat atas pengalaman, tubuh iblis abadi, plus dua ribu. Lin Fan menggelengkan kepalanya ke arah Huaben, tidak bisakah kamu setidaknya mengukul lebih keras. Dengan empat juta pengalaman dan hanya selisih ribuan, siapa yang tahu berapa lama itu akan berlangsung. Guru Hu, kultifasimu masih kurang. Lin Fan terus menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tinju kekaisaran yang tak tergoyahkan. Bam, Lin Fan bergerak sedikit, dan kemudian sebuah tinju ringan mendarat di tubuh Huaben. Huaben kemudian terbang keluar panggung dengan ekspresi tidak percaya. Ketiga belas siswa kelas D tercengang dari awal hingga akhir ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengira guru mereka begitu kuat sampai-sampai guru kelas B bahkan tidak bisa melawan. Guru hebat, Zuyu dan yang lainnya mulai bersorak kegirangan. Lin Fan menepisnya dan berkata dengan nada serius, Tujuan dari pelajaran ini pertama-tama adalah untuk mengajarkan kalian bahwa kalian tidak perlu takut kalah. Kalian harus takut tidak menerima hasilnya. Di jalur kultifasi, seseorang akan menghadapi banyak bahaya untuk mereformasi diri dan maju lebih jauh. Guru Huaben menolak untuk menerima kegagalannya, jadi keberhasilannya di jalur kultifasi tidak akan terlalu besar. Sebagai murid-muridku, aku ingin kalian semua ingat untuk tidak menjadi seperti dia, mengerti. Guru, kami mengerti. Kami tidak akan menjadi seperti guru Huaben. Ketiga belas siswa menjawab bersamaan. Ya, kalian semua layak diajar. Lin Fan menganggup dengan gembira. Pada saat ini, citra Lin Fan menjadi lebih kuat di hati ketiga belas siswa. Mereka sebelumnya hanya berpikir bahwa guru mereka kuat, tetapi sekarang mereka merasa guru Lin adalah pembimbing hidup mereka. Ada untuk menonton mereka keluar dari masa-masa paling sulit dalam hidup mereka. Bahkan para siswa yang menonton merasakan perubahan perlahan terjadi jauh di dalam hati mereka. Guru ini luar biasa. Bagaimana kelas D memiliki guru seperti ini? Apakah itu sebabnya kata-kata yang mereka ucapkan begitu masuk akal? Huaben, yang dipukul turun panggung oleh Lin Fan, memuntahkan darah karena marah setelah mendengar kata-kata ini, amarah menyerang hatinya. Dia tidak menyangka selama bertahun-tahun mengajar, dia akan diberi pelajaran oleh orang lain dan di depan begitu banyak siswa. Bagaimana dia bisa mempertahankan citranya yang bermartabat di depan para siswa di masa depan? Di dinasti Yan yang agung, ketika seseorang mencapai basis kultifasi tertentu, jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka harus bergabung dengan sekte dan menerima pelatihan lebih lanjut. Namun, beberapa orang berpegang pada pikiran untuk menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix, tetap berada di dalam sekolah untuk mengajar siswa dan memiliki perasaan superioritas. Kegagalan Huaben mengejutkan Liu Qingfeng dan yang lainnya, yang merasa kekuatannya terlalu luar biasa. Mereka semua adalah poskelestial level 5, tetapi dalam pertarungan 1 lawan 1, Huaben akan berada di atas angin. Sekarang setelah Huaben kalah, pada dasarnya tidak ada harapan bagi mereka untuk menang. Ketiga orang itu sekarang merasa gelisah karena jika mereka kalah, penghinaan yang akan mereka hadapi di depan para siswa tidak akan terkira. Sekarang giliran kalian bertiga, bertindaklah. Lin Fan berkata dengan jelas, Liu Qingfeng dan yang lainnya saling memandang, lalu Liu Qingfeng melangkah maju sambil menyatukan kedua tangannya, Guru Lin, Keterampilanmu lebih unggul. Kita bertiga menyerah, jadi mari kita akhiri masalah ini di sini. Lin Fan menatap ketiga orang itu sambil sedikit mengernyit. Pola ini tidak tepat. Menurut logika, ketiga orang ini akan mencoba melawanku sampai mati. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu cepat? Jika mereka menyerah, dia tidak akan dapat menunjukkan citranya yang gemilang di depan para siswanya. Ini tidak akan berhasil. Guru Liu, Guru Jun, Guru Li, Saat kalian naik ke panggung untuk bertarung, hanya satu yang bisa tetap berdiri. Hati manusia seharusnya pemaaf, jadi biasanya, aku tidak akan bersikap agresif. Namun, kalian menghina murid-muridku, jadi sebagai guru, aku merasa kalian harus mengakui kesalahan kalian sendiri dan bertindak sebagai panutan di depan semua orang. Itulah sebabnya kalian harus meminta maaf kepada murid-muridku. Lin Fan berkata dengan santai, Apa? Liu Qingfeng dan yang lainnya terkejut. Ini tidak mungkin. Guru tidak bisa meminta maaf kepada murid-murid. Ini adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Lin Fan sedikit mengernyit saat pedang kelas menengah muncul seketika di tangannya. Ha, sangat mengecewakan. Manusia bukanlah orang suci, mereka tidak sempurna. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahanmu. Bagaimana kalian bisa mengajar murid-murid seperti ini? Lin Fan menghela nafas, lalu menatap murid-muridnya. Kau dan kau, dot kau, atau murid lain yang ada di sini, pernahkah kau benar? Tetapi ketika berada di hadapan guru yang berwenang, kau harus mengakui meskipun kau benar. Lin Fan merasa kemampuan karismatiknya semakin membaik. Sup ayam untuk jiwa harus diminum dalam tegukan besar. Kebenaran ini juga berguna, kekuasaan hanyalah kedok di permukaan. Hanya ketika, seseorang berdiri di titik moralitas tertinggi, ia dapat dengan mudah menghancurkan semua yang ada di depannya. Pernah terjadi sebelumnya, Lin Fan menatap murid-murid di luar panggung, nadanya meninggi. Setelah mendengar kata-kata itu, sebuah perasaan mengalir dalam diri murid-murid di luar panggung. Hal-hal yang telah mereka kunci mulai terbuka perlahan ketika mereka mendengar kata-kata Lin Fan. Terima kasih telah menonton!